Semua youtuber goblok Kalo lo di belakangnya masih ga beres Terus di depannya lo fake-in terus Terus lo wah baik-baik-baik terus Sekalinya ketahuan Just nyungsep lo jatoh Gue udah denger gue rapa Gue emang bener Kayak gue enek gitu loh Enek sama Emang lo kayak gitu Lo negatif Berarti kayak gitu Oke selamat jangan segini Wagela geng Balik lagi di konten gue Mata Kambing Dan hari ini gue akan membahas Lagu baru dari Yang Lex Yang judulnya Musuh Masyarakat Dan sekarang udah masuk trending Sekitar trending 30 lah tuh ya Kayak gitu Jadi ada beberapa pertanyaan Yang pengen gue ajuin King Nah biasanya gue panggil King karena Kenapa Kenapa Karena biasanya Itu Yang di otomati Itu yang ditualkan gitu Gimana gilek Lebih asik Abang 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 Tidak Abang Abang Terus gue ke kantor gue Terus gue ke kantor gue Ke office gue Terus gue buka handphone Data instagram Baca berita di youtube Kayak gue enek gitu loh Enek sama Konten-konten yang ada sekarang Kayak enek sama semuanya gitu Muak Semuanya sebagai setting Gue sebenernya udah tau dari lama Memang Para selebriti-selebriti ini Angkatnya seorang terkenal ini Gak ada salahnya untuk bikin branding yang agama Bikin branding yang baik-baik di depan kamera Gak ada salahnya Dan itu bener Menurut gue sah-sah aja untuk mencari Hak mereka Itu hak mereka Gue maksudnya gak Gak Melarang untuk hal itu Bukan anti Tapi gue lebih ke Bisa gak sih kalo lo bener-bener Di belakang lo Di belakang lo Di belakang lo orang baik-baik Di depan lo baik-baik Di depan lo baik-baik Kan enak gitu Iya Gak too face Gak too face Kalo lo di belakangnya masih gak beres Terus di depan lo Fake-in terus Terus lo Wah baik-baik Terus Sekalian diketahuan Nyungsep lo Jatoh Tapi emang Emang Menurut gue sih Pasti akan ada waktunya tuh Ya jadi gitu Iya Karena ibaratnya Itu pepatah lama sih ya Bangke Ya pasti akan ngecium juga Akan ngecium juga Beda nih Beda nih Kayak biasa gini nih Lo ngomong Kayak gue minum alkohol nih Gue minum alkohol Terus lo ke club Orang liat gue minum alkohol Ya Karena lo udah ngomong Jadi hal yang biasa Nah tapi kalo Gue anti alkohol Apa itu mabuk gak bagus Sekalian macet Lo gak pengen ngomong kayak gitu sih Terus ketahuan orang Tiba-tiba gak sengaja Tiba-tiba gak sengaja Lo mabuk Kan jadinya kan fake Mendingan lo gak usahanya gitu Jadi lo malah minus Oke Jadi berarti kurang lebih Yang gue tangkep Intinya Agak ada sedikit kemuakan lah Buat banget Gue sama orang yang Wah begini gak bener Begini gak bener Segala macem Sosong lara hal-hal yang negatif Lagunya sama melakukan hal yang negatif Di belakang Pas ketahuan Bonge Langsung Langsung begitu Pas ketahuan Maksud gue gitu Dan Banyak yang dikomen juga Ngarang-ngarang ini ke Atta Ini gak ada hubungannya sama Atta Lagu ini gue bikin sebelum kasus nyata Oke Lirik lagu ini udah lama gue bikin sebelum kasus nyata Kasus nyata baru-baru ini Baru-baru banget kasus nyata Lirik lagu ini udah terjadi Udah gue bikin tuh Lagunya udah recording 2-3 minggu lalu Jadi gak ada hubungannya sama Atta Gak ada Kebetulan aja Kebetulan gue upload Kebetulan Atta lagi ada masalah Jadinya gak ada Kebetulan gue matang lempek aja Dan Satu lagi yang harus gue Apa namanya Sampaikan ke orang-orang ini Barang ngetijan Kalo Gue sangat mensupport kalo Lo mengcampankan hal-hal yang baik Tapi lo ngelakuin hal yang baik juga Jadinya Jadinya fair gitu Jadinya emang Ya emang lo kayak gitu Emang lo real Emang lo seperti itu Enak jadinya Jadi kita respect Terus kalo lo Gue begini-begini Wah keluar-keluar di depan Ngomongnya baik-baik Tapi kita tau kelakonnya di belakang Pas gak ada kamera Di belakang kamera Kita tetap Ya ampun si anjing Gini Sampang aja lo Gitu Gue enak banget Oke Menurut gue Sudah cukup jelas ya Untuk alasannya Alasannya Kenapa Ya kalo lo pinter sih Udah gak perlu bertanya-tanya lagi Untuk alasannya Berarti ini juga gak ditujukan Untuk Siapa-siapa Atau emang Lo ada Seseorang Atau Sekelompok orang Yang emang Nih Gue pengen ngelari lagu Ini nih Untuk mereka Sebenernya sih kalo kita bisa bilang Pertanya gini nih Siapa sih musuh masyarakatnya Misalnya gitu ya Jawabannya adalah Kalo kalian mencayain kondonya Jawabannya adalah Ya Kemunafikan musuh masyarakatnya Itu bisa ada di semua bidang pekerjaan Di pemerintah Bisa Pekerja kantoran Bisa Kalo di pemerintah kantoran Kalo di pemerintah kantoran Kau kayak Wah ada bos Wah rajin Ya gitu lah Bales Nah itu kan munafik juga Salah-salah hal yang bales Kau sama Kayak di dunia gue kan Selebrity Wah ada bang pera Ada fans Wah Gue itu gak ada Ya Apaan sih tuh Anjing fans bau-bau Begitu Gila kali Dicek-cekin fans Saya kacau Ya kayak gitu lah Kalo di pertanyaannya Siapa Masyarakatnya si Kemunafikan itu Dia sebuah sifat Berarti ya Emang-emang General General Dan Bagi selebrity Atau Kerja kantoran Atau yang kerja di gedung DPR Ya Melakukan hal itu Berarti lah Itu lah musuh masyarakat Ya sebenernya luas Nah Kalo menurut gue sendiri Biasanya kan ada tuh Beberapa orang Atau Beberapa pihak Yang Oh ini peluru kosong Ini apa segala macet Aduh Kalo menurut gue pribadi sih Engga Apalagi setelah lo kasih statement Kayak tadi Karena itu Bentuknya emang Bukan serangan ya apa Kayak Ya emang Itu statement Iya statement general aja Kalo lo Merasa Atau lo Kena Iya Itu urusan lo Berarti emang Lo kayak gitu Lo negatif Berarti memang Lo merasa Berarti ya Iya Kali misalnya gue ngomongin Semua youtuber Goblok Terus gue youtuber Ih anjing Lo gak ternyanyi Gue kan youtuber Emang lo goblok Kan gitu Kalo gak goblok Nampai marah Gitu Sampai Dan Dan Kita Udah Tau tuh Itu Itu semua Terus Ini menarik sih Kayak Apalagi lo kan mulainya Dari musik nih Terus Banyak yang bilang gue Pas Lagu ini rilis Gue liat beberapa komennya Banyak yang bilang musiknya Keren segala macam Miriknya keren Dan pertanyaan gue Dan apakah akan berubah di musik club Oke Dan apakah emang Ini suatu musik yang baru Buat lo Kayak gitu sih Musik itu Dalam satu lagu itu Ada tiga komponen misalnya Satu ada musiknya Atau Beatnya Kedua ada liriknya Ketiga ada nadanya Nah Sebenernya kalo kita ngomongin soal Lagunya akan kayak gini terus gak Ke depannya Jenis lagunya kayak gimana Kalo gue pribadi sih Gue bikin lagu yang gue suka Jadi gue gak mau ada batasan gitu Gue lagi pengen bikin beat old school Beat old school Gue pengen bikin lagu reggae Gue pengen bikin lagu trans Lagu trans Gue pengen bikin lagu 80s Lagu 80s Jadi Ya tergantung moodnya aja gitu Dan apalagi sekarang hip-hop nih udah kayak Jadi pop culture nih udah gak ada batasannya Jadi gue Dan Lagu yang gue recording tahun 2017 Di Gunung Salah Jenisnya aneh-aneh Ada yang gitaran country Gue udah denger Bobo Rapa Gue emang bener Jadi gue memang nabung lagu tuh Dari 2 tahun lalu Dan gue tinggal pilih apanya yang udah rilis Dan pertanyaannya Akan ada lagu seperti ini gak? Ada Ada yang judulnya Cina Gue kasih tau judulnya disini ya Lalu itu gue udah bikin Indriknya 2 tahun 3 tahun lalu Ada yang judulnya Cina Ini kritik-kritik gue gini Yang waktu gue bikin Wah terlalu keras Gue harus simpan dulu gitu Nanti aja Karena lagu tuh Umbung moment Umbung moment Dan umurnya tuh memang Lama lagu Gak sebentar Yang kedua ada lagu gue Gue tulis Setahun lalu gue inget Ada negeri bohongan Terus ada Anak jalanan Ya gitu lah Ada banyak sebenernya Banyak tuh Tadi udah dibocorin Ada Cina Terus ada Negeri bohongan Ya kan Kalau gue cebutnya Dan Kalau kita lebih Routruti lagi Kalau namanya ngomongin Industri Lagu-lagu seperti itu Lagu-lagu yang Kritik Punya pesan positif Pesan moral segala macem Itu tuh Lagu yang bervalue Yang gue udah tau dari awal Yang View nya gak akan banyak Segala macemnya Yang Gak akan Gak akan hit Sekali lagu-lagu cinta lah Jadinya Kenapa gue bikin itu Karena Udah waktunya Ketika gue udah gak Pendapatan Musik Bukan pendapatan utama gue Jadi gue bener-bener Udah Kayak Nyari Bikin musik tuh gak Wah gue harus bikin yang Selling Supaya kayak Pancang sekali Ya gitu Kayak Santai aja lu bikin musik Apa yang bikin pikiran gue Apa yang lu dikerasan gue Gue bikin Udah waktunya udah pengen 10 tahun nih Di dunia musik Berasa ya Gila Gila udah lama banget Di lumayan Di lumayan tuh Ini Ini Informasi aja Sedikit Jadi gue itu Dulu dikenalin Gue tau Yang Lex itu dikenalin Nama temen gue Namanya Temen kerja gue Namanya Jerry Dia bilang gini Gue kan paling liat Doe Doe Sini deh Lo liat nih Dulu tuh jaman Edi Agi kan Laku yang mana tuh Nih lo denger nih Rapper Indo luar nih Indo nih Namanya Anglex Oke Itu 2013an kali gitu 2000 Gue gak tau deh 2013 2014 Tuh gue lagi di store tuh Masih jadi SPB Yang dikasih denger sama temen gue itu Judulnya Single Wallace Single Wallace Single Wallace Seperti 7 tahun 2012 tuh Iya Itu shootingnya ada yang digaji juga Ada yang digaji juga Ada yang digaji Itu Dari lagu itu Dari lagu Single Wallace Itu Dulu gue di wakai Nah itu Jadi kan wakai banyak store Itu banyak storenya Dari gue di Zion City Jadi kita ngedagi-ngedagi Single Wallace Single Wallace Sampai beberapa store Itu Single Wallace Serius nih Jujur gue Gak 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 bikin-bikin cerita Itu emang sebenernya Orangnya juga masih hidup tuh Yang ngenalin gue Sini ya usah Akhirnya goyang Dahlah gitu ya Yoi Karena gue liat Ih Anjir Ada lagi Rapper Di Indo gitu kan Selain yang Sebelum-sebelumnya Kayak gitu Nah terus Gue ulang lagi Kayak Banyak nih yang Comment Contohnya Nah gini dong Bikin liriknya Nah gini dong Old school Gitu Kayak kalo ini Sebelum dijawab Menurut gue Dari dulu Apa yang Doi sajiin Apa yang Karyanya Doi Emang real Kayak emang Ya emang Kenyataan kayak gitu Terus banyak Comment yang nginjur Gitu dong bikin Lirik Fakta banget Apa yang terjadi Segala macem Menurut gue gimana tuh Lo Gue minta tolong Jelasin deh Mereka-mereka Yang pertama Tengah Tengah